Oke ini plasma cutting yang tanpa kompresor ya jadi ada suara kompresor tapi kita tidak menggunakan angin kompresor karena plasma cutting ini tipenya itu built-in kompresor ya jadi kompresor itu ada di dalam mesin plasma cutting ini ya walaupun pada pemakaiannya itu bisa menggunakan kompresor yang ada di luar ya ini karena ada input untuk kompresor yang ada di luar disini dengan menggunakan air filter ya tapi penggunaannya ini tanpa menggunakan kompresor jadi bisa langsung digunakan untuk memotong tetapi jika kapasitasnya 8 mili maka dengan menggunakan tekanan kompresor yang ada di dalam itu kapasitasnya akan turun sekitar menjadi 7 mili ya karena tekanan Hai angin yang di dalam kompresor ini yang di dalam mesin plasma cutting ini tekanannya kurang maksimal Hai untuk pemasangan aksesorisnya Hai lebih mudah ya ketimbang pemasangan aksesoris yang mesin las yang lainnya nah disini ada plasmatosnya ada untuk suitnya dan untuk pilot artnya ya ini pilot artnya itu untuk api sebelum potong atau sebelum menyentuh da kerjanya itu bisa langsung keluar apinya ya Hai dan kompresor ini akan menyala ketika kita Hai memencet suit ini ya jadi kita harus bertahap ininya cara penggunaannya nanti saya akan jelaskan supaya mesin ini bisa beroperasi dengan maksimal atau bisa menyala dengan maksimal ya yang pertama kita harus nyalakan untuk power inputnya ini ada di bagian belakang Hai power input on itu hanya menyalakan mesin plasma cuttingnya jadi hanya mesin plasma cuttingnya yang on ya yang yang nyala belum kompresornya ya belum kompresor yang nyala gitu nah ini untuk pengaturan ampernya disini Hai ampernya dan pengaturan untuk otomatis dan manualnya ya Nah bagaimana untuk menyalakan kompresor yang ada di dalam plasma cutting ini yang pertama kita harus pencet hai 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 kan yang ada di plasma tosnya disini pencet sekali kita lepaskan Hai biarkan kompresor nyala Hai setelah itu kita pencet kembali ini supaya bisa keluar apinya hai 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 dalam kondisi seperti ini berarti sudah siap digunakan untuk memotong ya atau untuk memotong pelat ketebalan kurang lebih sekitar 6 mili plastil berarti ampernya kita harus naikkan secara maksimal 45 Ampere disini Hai 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 di kalian ini sudah terpotong ini cukup panas jadi hasil potongnya disini lumayan rapi hasil potongnya di plat kurang lebih sekitar 6 mili yang steel dengan ampere maksimal jadi pemotongan ampere nya itu disini maksimal kompresor ini akan mati kurang lebih sekitar 1 menit 1 menit kita diamkan seperti ini dia akan mati dan angin akan langsung berhenti kita coba menyalakan kembali selamat menikmati ini sudah terpotong jadi hasil potongnya ini sangat rapi dan sangat halus sekali sangat bagus jadi plasma cutting yang plus kompresor jadi bisa digunakan di penkel ini ini tipe untuk plasma sauce nya NS45 ini dengan panjang kurang lebih sekitar 6 meter 6 meter dari unit dari mesin ini panjangnya NS45 titennya jadi bisa cangkanya itu bisa luas bisa memotong di posisi di mana saja jadi bisa memotong di posisi di mana saja terima kasih selamat menikmati